Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PAPSI Kalimantan Tengah mempersiapkan atletnya dengan latihan rutin guna mengikuti ajang kejuaraan nasional pekan olahraga nasional PON21 yang digelar di Aceh, Sumatera pada 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Atlet lifter putra Iputu Farel Janovan menjadi satu-satunya atlet mewakili kalteng. Farel terus menjalani latihan teknik dan fisik di Sasana PAPSI di Kompleks Arena Olahraga Sanaman Mantikei, Kota Palangkaraya. Ditemui di Palangkaraya pada Rabu 21 Agustus, Ririk Novian, pelatih Angkat Besi Kalteng menyampaikan dirinya optimistis atlet binaannya bisa mendapatkan medali di ajang PON. Persiapan kita untuk menghadapi PON Aceh, Sumut kita sudah melakukan plat prop Pemusyataan Latihan Olahraga Provinsi terhitung sejak bulan Maret sampai 31 Agustus Jadi persiapan-persiapan ini kalau menurut saya sungguh luar biasa gitu dengan dukungan dari pemerintah setempat, dari koni provinsi itu sangat-sangat artinya sangat luar biasa lah untuk PON kali ini Sebelumnya lifter putra Kalteng Iputu Farel Janovan telah mengikuti pelatihan provinsi pelat prof di Bogor dari 15 Mei hingga 16 Agustus 2024 Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon Kantor Berita Antara mewartakan